Sebanyak 10 ton beras dijual dengan harga murah dalam gelar operasi pasar di kota Sambas kemarin. Operasi pasar bertujuan menstabilkan harga beras dan menjaga inflasi yang cenderung naik. Dampak cuaca ekstrim dan peperangan di beberapa negara menyebabkan naiknya harga beras di pasar global. Kondisi cuaca yang kurang menguntungkan sektor pertanian telah menurunkan produksi. Tidak dapat terelakkan imbas naiknya harga beras di tingkat petani. Mendorong naiknya inflasi di sejumlah daerah. Hari ini harga beras pada kisaran antara 14 hingga 16 ribu rupiah per kilogram. Untuk itu pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya menekan inflasi melalui pasar murah di sejumlah daerah. Analis Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan SDM Kalbar, Ahmad Rida Priyari mengatakan operasi pasar cukup membantu masyarakat untuk mengatasi kenaikan harga. Operasi pasar dilaksanakan sampai mendekati Natal dan Tahun Baru. Satu program dari kita yaitu stabilisasi harga termasuk juga untuk dalam rangka hari besar keagamaan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Sebatas ini kita di KGT Operasi Pasar ada di 14 kabupaten kota yang masing-masing yang rutin kita laksanakan di Kabupaten Sintang, Kabupaten Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Kalau murah ya, itu memang murah lah ya. Jadi kami pun berhasil sangat membantu dengan agak-agak program utama. Terima kasih itu pemerintah. Terima kasih. Analis Perdagangan Disperindak dan SDM Kalbar, Ahmad Rida Priyari mengatakan kenaikan harga sejumlah baan kebutuhan pokok seperti beras sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap dengan operasi pasar memberi dampak positif bagi masyarakat yang mendambakan beras berkualitas baik dan terjangkau. Sebanyak 10 ton beras dijual dengan harga Rp60.000 per 5 kg, 1,5 ton gula pasir dijual dengan harga Rp14.000 per kg, dan 1,5 ton minyak goreng dijual dengan harga Rp15.000 per liter. Terima kasih.